Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SDTQ Al-Mujahidin Program Unggulan Surakarta Sekolah Dasar Unggulan Yang mengintegrasikan pelajaran umum Dengan menambahkan muatang pendidikan Al-Quran Dalam pembelajaran kesehariannya SDTQ Al-Mujahidin Program Unggulan Surakarta Beralama di Jalan Adi Sumarmo No. 277 Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Mau tahu lebih dalam tentang SDTQ Al-Mujahidin Program Unggulan Surakarta ini? Yuk, ikuti kami Sebelum memulai pelajaran, siswa SDTQ Al-Mujahidin melaksanakan ibadah sholat buha terlebih dahulu Yuk anak-anak, kita uduh dulu Tujuan ibadah ini pertama, membiasakan siswa untuk melaksanakan sholat duha Kedua, membentuk anak tersiswa agar terbiasa melaksanakan sholat sunnah yang diajurkan oleh Rasulullah SAW Tiga, memberikan ketenangan sebelum kegiatan belajar Setelah sholat duha, kegiatan dilanjutkan dengan halakoh tahfid Kegiatan tahfid dibuat halakoh agar pembelajaran lebih efektif Dimulai dari tilawah, muroja'ah, dan ziyadah masing-masing siswa Target kami, siswa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar Serta mampu menghafal Al-Quran sebanyak 6 juz A'udhu billahi minash shaytani radeem Setelah istirahat, anak-anak akan masuk ke kelas masing-masing Untuk melakukan pembelajaran Nah, di dalam kelas itu akan didampingi oleh dua guru Inti pembelajaran di SDTQ Al-Mujahidin Ya, nanti air bersih itu dihasilkan Untuk mendapatkan pengalaman nyata dalam belajar Anak-anak juga diajak dalam kegiatan praktik Hal ini bisa melatih motorik dan kerjasama antar anak Yuk, kita simak kegiatannya Sudah siap, anak-anak? Mari kita mulai Di sekolah ini, ada banyak ekstra kurikuler yang bisa kalian pilih Kegiatan ekstra kurikuler ini tentunya sangat penting Dan bermanfaat untuk para peserta didik Di antaranya untuk mengembangkan potensi, bakat, minat Dan juga meningkatkan rasa percaya diri siswa Dan ekstra kurikuler yang pertama adalah Taekwondo Untuk anak-anak yang suka olahraga beladiki Bisa juga bergabung dengan kami di ekstra pencah silat Olahraga ini mampu meningkatkan koordinasi pada tubuh Dan keterampilan pada motorik Sekarang adalah Espel Panahan Panahan ini merupakan salah satu cabang olahraga yang disunahkan Rasulullah SAW Panahan ini dapat melatih koordinasi antara mata dan juga tangan Panahan ini bisa melatih kefokusan anak Dan sehingga nanti sangat berdampak ketika pembelajaran di kelas Selanjutnya adalah Espel Pramuka Espel ini sangat cocok bagi kalian yang menyukai kedisiplinan Kecakapan berpikir dan left skill Espel ini sangat baik untuk membentuk karakter pemuda bangsa Di sekolah ini ada olahraga renang Bagi kalian yang suka bermain air Ayo bergabung dengan kita Kalian akan dilatih renang dan ikut kejuaraan Tidak hanya untuk orang dewasa Public speaking ini juga bisa dipelajari oleh anak-anak sejak dini Dengan adanya public speaking yang baik Ternyata juga bisa meningkatkan kemampuan bersosialisasi seorang anak Dengan public speaking ini juga Anak-anak bisa untuk meningkatkan kepercayaan dirinya Untuk menyampaikan ide dan gagasan kepada audiens Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast SETK Al-Jahidin Program Umulan Surakarta Bersama saya Emira Aisyah Dan hari ini saya ditemani oleh Nabila Saat ini podcast menjadi salah satu bagian media yang semakin kekinian Selain sebagai media hiburan Juga sebagai media edukatif siswa Jadi mereka bisa mengasah kemampuan dan keterampilannya Dalam membuat konten podcast Sekaligus mengenalkan peralatan-peralatan Yang bisa digunakan sebagai perangkat broadcasting Di era digital seperti saat ini Anak-anak lebih melek teknologi Bagi kalian yang ingin mempertajam ilmu tentang teknologi Kalian bisa ikut ekstra kurikuler TIK SETK Al-Jahidin Program Umulan Surakarta Berkomitmen mewujudkan pendidikan yang berkualitas Baik secara keilmuan, akidah maupun juga moral Untuk menciptakan generasi kurani yang tangguh Disiplin, berilmu, dan bertakwa Serta berahlak mulia Jadi, ayo tunggu apa lagi? Segera bergabung bersama kami Di SETK Al-Jahidin Program Umulan Surakarta Cerdas, ceria, kurani Terima kasih telah menonton!